Oke, berjumpa lagi bersama saya, Jefferly. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengubah nama salah satu gadget yang ada di blog kita. Oke, apa itu gadget? Gadget adalah salah satu aksesoris pelengkap yang ada di blog Anda. Ambil contoh, Anda bisa buka blog Anda, kemudian kita bisa lihat di sini ada yang namanya blog archive, yaitu untuk menampilkan archive blog. Nah, karena ini memakai bahasa Inggris, maka kita bisa mengubahnya menjadi tampilan bahasa Indonesia atau sesuai selera kita. Untuk contoh lain, misalnya ada ini, Gadget Labels, yang menampilkan kategori artikel. Nah, namanya ini bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan selera kita. Jadi, di video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai cara merubah nama gadget yang ada di blog Anda ini. Oke, langsung saja mari kita mulai proses mengubah nama gadget yang ada di blog Anda. Pertama-tama, tentukan dulu mana yang mau Anda ubah namanya. Misalnya, saya mau ubah Gadget Labels ini, saya akan ubah sesuai dengan selera saya. Setelah ini ditentukan, silakan Anda kunjungi situs blogger.com. Lalu, pastikan Anda login di situs blogger.com dan masuk ke akun blogger yang Anda miliki. Nah, di sini saya sudah berhasil mengakses akun blogger belik saya. Ya, kita lihat. Setelah berhasil, masuk ke akun blogger Anda, silakan klik nama blog Anda. Oke, kita tunggu sampai halaman pengaturan blog-nya muncul. Baik, setelah halaman pengaturan blog-nya muncul, silakan Anda klik menu tata letak. Yang ada di sini. Kita klik satu kali. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. Setelah tampilan halaman pengaturan gadget ini atau pengaturan tata letak ini selesai. Selesai di proses. Proses, silakan Anda arahkan perhatian pada bagian Gadgets Labels yang akan kita modifikasi. Anda scroll halaman pengaturan ke bawah. Maka nanti Anda akan menemukan Gadgets Labels yang ada di sini. Kita klik tulisan edit untuk membuka pengaturannya. Klik satu kali tulisan edit. Kemudian pada bagian judul ini kita bisa atur nama gadget-nya sesuai selera kita. Misalnya kita mau pakai nama kategori artikel, maka kita tinggal tulis di sini, kategori artikel. Kemudian ada juga pengaturan label atau kategori apa saja yang ditampilkan. Bisa semua label atau kategori tertentu. Di sini ada penampilan urutannya berdasarkan alfabetik beruruh dari A sampai Z atau berdasarkan jumlah artikelnya. Oke setelah selesai, kita tinggal klik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan yang baru saja kita lakukan. Kita klik tombol simpan. Setelah perubahan disimpan, Anda bisa buka blok Anda. Kemudian kita akan cek tampilannya, sudah pasti namanya akan berubah. Ya, kita buka bloknya. Kita tunggu sampai proses loading selesai dan blok benar-benar terbuka. Oke, kita coba buka. Kita lihat tampilannya. Ya, terlihat di sini gadget labels yang kita edit tadi, namanya sudah berubah sesuai dengan yang kita atur. Jadi sekarang, kita bisa mengatur nama-nama aksesoris di blok kita sesuai selera kita. Contohnya seperti ini tadi, namanya bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Dan di sini, pengunjung blok bisa dengan mudah melihat kategori artikel di blok kita. Misal, kita bisa buka kategori tip menulis. Jadi, intinya pengunjung akan lebih mudah menjelajah blok kita jika nama aksesoris atau gadget blok kita namanya sesuai dan mudah dipahami. Oke, itu dia yang bisa saya bahas pada video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.